Ini tantangan yang ditanjakan ini, dia tanjakan itu panjang. Tas gua berat loh gua. Gua bawa laptop itu. Wah, ada banyak jakel itu. Penceng loh. Penceng loh emang berguna. Ini yang bagian paling beratnya ternyata. Ini kalau di kamera mungkin keteranya biasa ya, tapi sebenernya lumayan. Laki Michael udah kembal aja deh. Oh cek. Oh wow wow wow. What? What? Hey! Kembal lagi? Mau nanjak lagi? Mau ladin lagi. Nah, saat ini awalnya di sini. Dieng. Banjar Negara Wonosoko. Ini agak bingung saja nih. Banjar Negara ini. Ngapak ngapak orang. Tidak ngapak nih. Hahaha. Yus, saya ini pokoknya awalnya di sini. Mungkin juga tanjakan ini duur kono. Miringi sepiro. Ini bisa dilihat nih. Sini. Tanjakan viral kakalan. Namanya jenengnya itu kakalan gue. Oh kakalan. Yus, saya ini di sini. Mungkin jajak tanjakan ini. Nganggu mobil paling wanyar. Jual Smartgoci. Jual Smartgoci. Jual Smartgoci. Ya kalau kita di bawah lah. Suzuki SL7. Mungkin paling wanyar. Hybrid ya? Iya. SL7 hybrid. Tipe alpha, tipe tertinggi. Iya tipe tertinggi. Serasa siwi-siwi lah. Ayo langsung jajakan. Yuk langsung kita cobain kira-kira apa yang terjadi. Bising. Ngopi dulu yuk. Ngopi dulu yuk. Ngopi dulu yuk. Terima kasih telah menonton! Tidak. 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 N exhibition, tipe Bukeng. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Tapi sebelum menjajal panjakan viral, kita sebutin dulu apa yang berubah dari mobil ini. Oke, yang pertama, ada bagian depan yang berubah karena sekarang grillnya warna hitam. Iya. Ini jadi lebih maskulin. Emang sebelumnya apa? Chrome. Dulu chrome. Gue lebih suka ini doang. Iya, ini lebih gagal, lebih ganteng. Ini maskulin. Terus... Berubah lagi dia di bagian sini. Spionnya warna hitam. Iya. Spionnya warna hitam. Ada pilihan warna two-tone. Two-tone. Plus warna baru. Iya, ini warnanya... Bagus nih. Warna apa ya? Warna gurun. Damis Savannah. Oh, memang kayak Savannah gitu ya. Oh, yang berubah lagi velg-nya. Iya, velg-nya udah... Dari two-tone jadi singletone. Jadi minimalis jadinya. Lebih cakep gini. Gue cekanya ini lebih maskulin banget. Dan warna ini bukan hitam ya, ini agak gunmetal. Gunmetal, benar. Aksennya yang bagus. Lampu, ya masih seperti sebelumnya, LED reflektif ya. Iya, ada 3 rel juga. Ada 4. Dua low beam, dua lagi high beam. Ya, bagian samping masih... Ini masih chrome dengan keyless entry. Iya, iya. Iya, iya. Kenceng loh. Kenceng loh. Kenceng loh, berguna. Mungkin yang mau nanti ditaruh... Buat dipasang roof rack. Oh, bisa ya? Bisa. Bukan aksen doang? Iya. Oh, mantap. Ini pasang roof rack. Ini belakangnya... Oh, yang berubah ini ya? Iya. Ini sekarang warna hitam dengan aksen chrome. Dan ada logo... Hybrid. Sepertinya ini... Sepertinya ini... Sepertinya ini... Spoilernya ini Suzuki Sport. Iya. Ada aksen silver-nya dikit. Eh, tapi di segmennya dia doang yang baru hybrid ya? Iya. Satu-satunya hybrid. Satu-satunya. Yang lainnya nggak ada. Nggak ada ya. Apa lawannya? Nggak ada. Dia satu-satunya. Oh, iya benar. Oke lah, sekarang kita di dalam. Oke, di bagian dalam... ...ada yang juga berubah. Termasuk joknya ini. Jadi warnanya. Warnanya, color combination-nya beda. Tapi sebenarnya nggak ada yang berubah signifikan ya? Tapi kalau menurut pandangan gue, ini udah bagus sih interiornya ya? Dan ini... Sekarang jadi warna grey-black. Ini menurut gue jadi lebih netral sih. Masuk ke warna apa aja keluar. Betul, bagus. Ini grey-black. Grey-black. Oh, iya. Iya, dia two-tone ya? Dan yang tadinya carbon. Jadi piano black seperti ini. Cekap ya? Wood black. Oh. Eh, yang dulu atap-nya ya? Yang warna beige-nya. Iya, beige-nya. Oh, ini udah... Gue lebih suka ini sih. Iya, mana yang begini. Iya, iya, iya. Lebih nggak gampang kotor sih. Sama kalau dulu kan pakai carbon tuh kayaknya terlalu racing deh. Ini lebih cocok ini menurut gue. Wood black. Lebih adventure gitu loh. Lebih naik... Natural. 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 Alam maksudnya. Ini desain sperimeternya baru nggak sih? Baru. Baru. Biasa tahu gue. Baru kayaknya. Eh, kok ada biru-birunya ya? Iya, karena hybrid. Oh, iya. Ya, mungkin pemilihan warnanya lah. Iya. Dia berubah. Ya, selebihnya kayak... Apa namanya? Ah, itu penting banget itu. Ada dashcam, ada retuk sama kamera gitu ya. Dan ini bisa dipindah-pindah, bisa diganti-ganti. Iya, ini touchscreen. Kalau ngomong itu touchscreen coy. Jadi sebelumnya nggak touchscreen, ini touchscreen tuh. Sudah depan. Oh iya, sebelumnya nggak touchscreen. Di sini sudah ada touchscreen. Pindah-pindah angle-nya tuh. Jadi total mobil ini kameranya ada banyak ya. Depan, belakang, belakang, belakang. Ada tiga. Dan ini sekarang resolusinya lebih tinggi. High definition ini. Betul. Sama kalau ini sekarang jadi... Apa, tempat penyimpanan apa ya? Kapasitas penyimpanannya jadi lebih banyak. Ya, lebih gede. Oh, jadi lu bisa nge-record lebih lama ya? Lebih lama. Benar. Dan nggak ketinggalan, dia udah ada ventilated cup holder. Ya, itu mengandalkan dulu emang andalanin. Iya. Ventilated cup holder. Jadi kalau bawa mesin lagi bawa minuman dingin. Dingin, tetap terjaga. Agak. Cruise control-nya masih ada. Betul. Ada auto start-stop juga karena ini hybrid. Ada sensor parkir. Dan ada traction control. Dan ini juga headlamp-nya bisa di adjust level-nya. Sama, SL7 ini dari dulu punya ruang yang paling gede di belakang. Betul. Itu lu nggak baca tuh ada tulisan ISOFIX. Iya. Oh, ya ada ISOFIX juga ya? Dari dulu ini ruangnya paling gede di belakang. Benar, masih lah. Dan ada power outlet juga tuh. Iya. Ya, ini ibaratnya sekarang posisi gue mentok ya. Gue mentokin. Mic yang intir, berapa jari, Mas? Pas. Satu jari. Oh iya, cukup dong berarti. Enak banget. Kalau misalnya duduk lu tiga baris gitu, makin lega lagi ya. Dan enaknya menurut gue ini tuh penopang pahanya proper. Nggak jongkok. Untuk gue yang tingginya. Enak dong. Cuma 160-an centi. Ini enak. Salah satu kelebihan utamanya ada di sektor mesin. Karena ini mild hybrid satu-satunya di kelasnya. Ya, kayak kita bilang tadi ya. Pasti bangun mobil ya. Yes. Dan ini pake mesin K15B. Yang pasti mesin K itu Suzuki irit banget dari dulu. Betul. Dan hybridnya dia pake lithium ion ya. Yes. Ada garansi 8 tahun atau sampai dengan 160 ribu kilometer. Dan yang paling menarik dari mobil ini, transmisinya masih AT. Iya. Gue lebih suka transmisi AT itu karena durabilitasnya. Betul. Perawatannya gampang. Perawatannya gampang. Betul. Dan daya tahannya emang lebih panjang daripada yang transmisi model lainnya. Gitu. Salah satu fitur juga yang paling penting ini, Vic. Buat nanjak nih, heel hold control. Kalau mobil ini udah ada heel hold control. Iya, iya. Eh tadi lu udah sebutin sih gak sih tenaga mesinnya? Belum. Berapa? Oke, mesin ini 1500 cc atau tepatnya 1462 cc. Tenaganya 104,7 PS. Torsinya? Horsepowering, sorry. Torsinya 138 Nm. Mesinnya sih bisa ya. Cukup lah. Gina, langsung coba kita lanjut disana. Gue jujur penasaran sih. Iya sih. Mudah-mudahan bisa. Kita coba taklukkan tanjakan Krakalan. Ayo kita mulai. Sub indo by broth3rmax Oke, kita udah ditanjakan Krakalan. Tandakan yang viral banget itu. Dan disini emang ada kru Krakalan yang siap bantu untuk ganjel segala macem. Kita udah ngukur juga seberapa kemiringannya. Ini 21 derajat. Nanti kita coba berhenti disini. Ya, tadi kita udah ngecek 21 derajat yang disebelah sana. Tapi ternyata disini lebih tinggi lagi. Ini yang bagian paling berat. Ternyata ini kok di kamera mungkin katanya biasa ya. Tapi sebenernya lumayan. Karena 24 derajat disini. Nanti kita coba disini. Kalau disini berhasil berarti yang sana udah pasti berhasil. Iya. Ayo lah. Kita mulai aja yuk. Yuk kita akan mencoba nanjak. Kita hitung dulu berapa. Berapa buat kita. Berat Michael CC Karisma 125. Iya. Plus Wina 50. Fikri 100. 14. Iya. Andre 77. Afal gue. Kimi 58 ya. 57. Saya 60. Sebarang. 500. Iya 500. 483. Iya di belakang kita ada naruh bareng juga ya. Iya. Iya. Tas kamera. Koper-koper. Tas gue berat loh dua. Gue bawa laptop gitu. Luar banyak. Bawa jika. Ayo. Yuk. Udah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukin transmisi L. AC. AC nomor 1. Traction control tetap on ya. Iya. Kita gas dulu dari bawah. Nanti kita berhenti di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa lah. 3, 2, 1. Let's go. Ini tantangannya di tanjakan ini. Dia tanjakannya itu panjang. Panjang jadi nafas mobilnya kalau ada di bawah. Norsmeter ada kalau dinanjak semua ya. Ada. Dan kalau nggak digeber dari belakang, dari bawah. Iya. Abis nafasnya. Karena ini kita kan ketingginnya 1300 mdpl. Iya. Oksigen tipis. Oksigen kan butuh buat pembakaran kan. Iya. Itu salah satu tantangan yang juga sebenarnya. Jadi semakin oksigen semakin kurang pembakaran nggak bagus. Jadi ini ya. Bismillahirrahim. Ini Michael udah geber aja. Ucuk. Wow. 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 Nah disini ya. Stop. Siap. 3, 2, 1. 24 derajat tadi ini ya. Kita ampe atas ya. Iya dong. Soalnya ini masih pake. Panjang. Oke. gue takut nafasnya habis sih aman-aman-aman bisa ya? bisa nih AC masih dingin ini panjakan yang 23 tadi? 24 yang lebih ke atas lagi ya? yang atas ini kan 21 set 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 let's go let's go 10 km per jam ini lumayan dong lumayan lah tapi ya gitu ini Michael pasti udah bejek nih ya? iya ini gas nempel nih eh lihat dia ada kerja dari itu ya? belum ya? enggak hybridnya itu kerja aja di gas nanggung aja oh gas nanggung jadi dia emang bantu dikeluar ya? oh ini butuh full powernya dari mesin bisa ini lah tapi ini tanjakannya gila sih cape sih mobilnya ya ini belum, belum kelar nih tanjakannya masih lagi masih nanjak muternya baru di atas aja ya? baru datar ya? panjang boss tuh jadi kalau orang mungkin mengirain udah kelar dia ngelepas gas di atasnya takutnya gak naik iya bener iya kan? lu sama lagi kayak stopin gue lagi ya? iya kayak stopin gue lagi gasnya harus satu nah tuh nempel dan ini hampir rata loh tadi gue ngukur semua kan 24, 21, 19 iya 21 lagi disini paling kecil 19 ya? 19 memang miring kalau di kamera gak pernah keten miring kenapa ya? iya karena iya gitu lah lensa lihatannya biasa bisa? yah udah lewat tanjakannya iiii apa? kita diisi 6 orang hampir 500 kg dengan barang-barang bisa ya? iya bisa 500 kg lebih oke lah iya 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 nah Terima kasih telah menonton 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 Jadi bagaimana menonton video ini sampaikan di kolom komentar Dan kira-kira tanjakan mana lagi Yang harus kita cobain lagi Kita bukan berusaha menaklukkan Maksud kita coba aja Sekalian tempat wisata Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Terima kasih telah menonton